Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, ribuan orang berduyun-duyun memenuhi utara alun-alun Kraton Yogyakarta. Alun-alun itu lantas menjadi lautan manusia. Tak lama kemudian, rombongan mobil kepresidenan melintasi jalan Pangeran Mangku Bumi. Seketika itu pun, suara gemuruh dari setiap sudut terdengar dengan jelas untuk menyambut kedatangan sang presiden pertama, Soekarno. Dan saat memasuki sekitar pukul 9.00 pagi hari, Presiden Soekarno lantas berpidato membakar semangat rakyat yang ada di alun-alun. Komando saya dengan tegas jalan, gagalkan seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendidikan negara Papua itu, gagalkan, ibarkan benyara kita. Dan, gagalkan, gagalkan, gagalkan mobilisasi umum, mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan irian barat sama sekali daripada pengkeraman emperialisme Belanda. Setiap kata yang keluar dari mulut sang pemimpin besar revolusi itu tidak main-main. Dan memang, pidato ini adalah pidato diumumkannya operasi trikomando rakyat atau trikora. Tak lama setelah itu, Komando Mandala pimpinan Maijen Soeharto yang diperkuat 20.000 pasukan, ratusan pesawat tempur, serta puluhan kapal perang, akhirnya menyerang Belanda. Operasi trikora ini menjadi bukti keseriusan Indonesia untuk membebaskan irian barat dari kolonialisme Belanda. Lantas, apa benar demi membebaskan kolonialisme Belanda? Apa alasan sebenarnya Indonesia mengambil tanah Papua Barat? Dan, bagaimana kronik sejarah terjadinya operasi trikora? Terima kasih telah menonton! Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuat seluruh bekas jajahan Jepang menjadi milik sekutu. Tak terkecuali Indonesia. Disinilah Belanda meminta kepada sekutu agar menyerahkan wilayah Indonesia kepadanya. Permintaan Belanda pun dikabulkan dengan datangnya pasukan Light Force Netherlands S. Indies atau AFNI yang diboncengi Nika ke Indonesia pada akhir Agustus 1945 untuk melucuti pasukan Jepang serta mengevakuasi para tawanan perang. Namun, kedatangan mereka tentunya tidak disambut baik oleh rakyat Indonesia. Maka tak heran, di berbagai daerah hampir di seluruh Indonesia, pertempuran daerah atau pertempuran rakyat semesta melawan pasukan sekutu sering terjadi. Hanya saja di Papua tidak terjadi demikian. Kedatangan Belanda di Papua tidak mendapatkan perlawanan dari pribumi Papua. Belanda mempunyai alasan kuat mengapa mereka kembali ke bumi cenderawasi. Sehingga tak heran nantinya Belanda mempertahankan mati-matian bumi Papua dari tangan Indonesia. Setidaknya ada dua alasan yang kuat mengapa Belanda bersikuku untuk menguasai Papua. Pertama, seperti halnya wilayah Indonesia Timur, Kerajaan Belanda ingin menjadikan Papua sebagai negara boneka atau negara persemakmuran Kerajaan Belanda. Kedua, karena faktor ekonomi. Pasalnya, Belanda mengetahui potensi nikel dan tembaga di Papua yang bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk ladang bisnis. Bahkan, sejak Belanda kembali ke Papua, kegiatan pengeboran minyak perusahaan NNGPM di Sorong kembali berjalan seperti semula. Dua alasan kuat ini tentunya menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Di saat Belanda sibuk memperbaiki serta membangun ulang perusahaannya di bumi Papua, seorang pemuda kelahiran biak yang bernama Franz Keisiepo bersama rekannya Sugoro Atmo Prasojo dengan diam-diam sibuk mempersiapkan segala sesuatunya agar Papua bergabung dengan Indonesia. Sejak awal, Keisiepo memang berkeinginan agar Papua menjadi bagian dari Indonesia. Bahkan, pada tanggal 31 Agustus 1945, ia bersama kelompoknya mengibarkan bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya di Pulau Biak. Tindakan yang sangat berani. Hanya saja, keberaniannya ini tidak diketahui oleh Belanda. Orang Belanda mengenal sosok Franz Keisiepo sebagai aktivis muda yang bisa diandalkan. Terbukti, pada bulan Juli 1946, Franz Keisiepo diutus oleh pemerintah Netherlands New Guinea untuk mengikuti konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Konferensi ini membahas mengenai rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Di saat itulah, Franz Keisiepo mengusulkan agar nama Papua dirubah menjadi irian dari bahasa biak yang berarti cahaya yang mengusir kegelapan. Menariknya, dalam konferensi ini dengan tegas Franz Keisiepo menolak keras penggabungan Papua dan Maluku menjadi bagian dari negara Indonesia Timur. Sebaliknya, ia berkeinginan agar Papua bergabung dengan Indonesia. Lebih dari itu, perjuangannya masih terus berlanjut. Di bulan yang sama, Franz Keisiepo bersama Lukas Rumkorem mendirikan sebuah partai, yakni Partai Indonesia Merdeka. Partai ini akan dijadikan sebagai wadah perjuangan agar Papua bergabung dengan Indonesia. Sejak itulah, Belanda mulai mengendus adanya pemberontakan. Dan sejak itu pula, beberapa aktivis dari Partai Indonesia Merdeka ditangkap oleh Belanda. Namun, Franz Keisiepo tidak tinggal diam. Ia pun terus-menerus berjuang untuk menyuarakan nasionalisme. Dari distrik ke distrik, tidak pantang mundur, ia menanamkan nasionalisme agar rakyat Papua sadar akan penjajahan Belanda. Puncaknya, pada tahun 1948, Franz Keisiepo bersama partainya melakukan aksi protes terhadap pemerintah Netherlands New Guinea atau New Guinea Belanda. Dalam berbagai aksinya, ia menggaungkan beberapa hal. Pertama, pemimpin wilayah Papua harus orang Papua asli. Kedua, Papua tidak bisa didekte dan tidak akan menjadi negara boneka sampai kapanpun. Dan yang ketiga, Papua harus bergabung dengan Indonesia. Belanda pun tidak tinggal diam. Akhirnya, Belanda mendirikan partai tandingan guna menanamkan nasionalisme Papua. Partai ini dikenal dengan nama Gerakan Persatuan New Guinea. Partai yang didirikan oleh Markus Keisiepo, Johan Ariks, dan kawan-kawannya ini yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Meski Belanda membuat partai tandingan, perjuangan Friends Keisiepo tidak terhenti. Sayangnya, keberanian Friends Keisiepo dan kawan-kawannya ini membuat Belanda menangkap dan memasukkan Friends Keisiepo ke dalam jeruji besi pada tahun 1954. Ini tujuan kita. Ini maksud kita. Ini tegak kita dengan managa negara ini yang kita berusaha Amirgen 17 Agustus Ampat Meski begitu, perjuangannya tidak sia-sia. Mengapa semuanya akan terbayarkan seiring ambisi sosok Presiden Indonesia Soekarno serta perjuangan Indonesia untuk mengambil wilayah Irian Barat dari tangan Belanda? Hal inilah yang kemudian akan melahirkan konflik panjang antara Indonesia dan Belanda. Bahkan juga berakibat menjadi peperangan. Keinginan Indonesia untuk mengambil tanah Papua atau wilayah Irian Barat sebenarnya sudah ada sejak tahun 1945 atau saat sidang BPU-PKI. sidang yang dilaksanakan pada Juli 1945 ini menghasilkan bahwa wilayah Indonesia ialah mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda yang terbentang dari Sabang sampai Merauke atau dari Aceh sampai Irian Barat. Hingga kemudian saat Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, kerajaan Belanda enggan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dikarenakan Belanda masih memiliki hasrat untuk menguasai Indonesia kembali. Maka tak heran pada tahun 1947 Belanda melakukan agresi militernya yang pertama dan pada bulan Desember 1948 berikutnya Belanda kembali melancarkan agresi militernya yang kedua dengan menyerang pusat pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Banyak pasukan Republik yang harus berjuang untuk melawan kebengisan tentara Belanda. Bahkan para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim ditangkap oleh Belanda. Agresi Belanda ini lantas mendapat kecaman dari PBB. Akhirnya pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 Indonesia dan Belanda mengadakan KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Hasil dari perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan wilayah sepenuhnya kepada Indonesia kecuali Papua bagian Barat dan masalah Papua Barat akan dibahas setahun setelahnya. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan yang maha kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi Meja Bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Tapi sedikit saya terus terang harus memajukan kalau soal memuaskan ini tidak 100% memuaskan sebab soal irian yang tetap menjadi penghalang untuk bisa mengucapkan yaitu kepuasan 100% itu tadi. Akan tetapi setelah berjalannya satu tahun Belanda tak kunjung menyerahkan irian Barat kepada Indonesia. Bahkan secara sepihak pemerintah Belanda memasukkan irian Barat dalam wilayah kerajaan Belanda dan mulai membangun irian Barat. Menjadi jelas bahwa urusan irian Barat masih belum terselesaikan. Bagi Soekarno hasil dari KMB ini sama sekali tidak menguntungkan Indonesia dan Belanda telah mencederai perjanjiannya sendiri. Soekarno merasa bahwa kemerdekaan yang telah tercapai belum lengkap jika bendera merah putih belum berkibar di ujung timur Indonesia yakni di irian Barat. Irian Barat adalah sebagian dari tubuh Indonesia. Tanpanya Indonesia tidak akan utuh sebagai satu kesatuan. Oleh karenanya Presiden Soekarno terus berupaya untuk merebut irian Barat. Namun Belanda tidak ingin menyerahkannya begitu saja. Mereka akan tetap mempertahankan irian Barat sebagai wilayah koloninya atau menjadikan negara boneka. Lebih parahnya lagi pada tanggal 19 Februari 1952 Belanda secara sepihak dan atas nama konstitusi Belanda menetapkan irian Barat sebagai wilayahnya. Menghadapi Menghadapi kelicikan Belanda ini pada tanggal 18 hingga tanggal 24 April 1955 Indonesia mengadakan pertemuan negara-negara Asia Afrika dalam konferensi Asia Afrika di Bandung. Dalam konferensi ini Indonesia menjadikan masalah irian Barat sebagai perjuangan dari sisa-sisa kolonialisme yang masih menghantui sebagian besar negara Asia dan Afrika. Hasilnya seluruh anggota konferensi Asia Afrika mendukung secara penuh perjuangan Indonesia agar melepaskan penjajahan Belanda di irian Barat. Hanya saja pihak Indonesia tidak mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara Barat. Terbukti dalam sidang umum PBB tahun 1955 serta tahun 1956 masalah irian Barat tidak mendapati respon serta dukungan serius dari mayoritas anggota PBB. Lagi-lagi kini Indonesia kembali menuai kegagalan. Dari sini Soekarno harus melakukan cara lain yang lebih efektif untuk pengusir Belanda dari irian Barat. Lantas rencana apa yang dilakukan Presiden Soekarno dan sejauh mana Belanda melancarkan manuvernya untuk menguasai bumi Papua? Kita telah mengetahui di tahun 1950-an dalam politik internasional terjadi ketegangan politik dan militer antara Blok AS dan sekutunya atau Blok Barat dengan Blok Soviet atau Blok Timur dalam Perang Dingin. Tujuannya tak lain adalah untuk memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Indonesia sebagai salah satu negara non-blok yang kaya akan kekayaan alamnya akan menjadi hadiah yang besar bagi salah satu dari mereka. Lantas jalan mana yang dipilih oleh Soekarno? Semua pemimpin akan berpikir realistis termasuk Presiden Soekarno. Baginya Indonesia tidak harus condong kemanapun. Negara Indonesia akan tetap menjadi non-blok tidak memihak antara Blok Barat maupun Blok Timur. Dari sini Soekarno berniat untuk memanfaatkan serta akan mengendalikan keduanya. Terbukti pada tanggal 16 Mei 1956 Presiden Soekarno menemui Presiden Amerika Eisenhower di Gedung Putih. Tujuan utamanya yakni agar Amerika membantu Indonesia dalam masalah irian barat. Hanya saja Presiden Eisenhower menyatakan sikap netral atas sangketa Indonesia dengan Belanda mengingat Belanda adalah salah satu sekutunya. Untuk pertama kalinya Presiden Soekarno pulang dengan tangan kosong. namun ia masih mempunyai kesempatan yakni meminta bantuan kepada musuh Amerika dalam Perang Dingin. Benar saja pada tanggal 28 Agustus 1956 Presiden Soekarno bersama dengan rombongannya berkunjung ke Uni Soviet. Di sana Soekarno disambut baik oleh Presidium Tertinggi Uni Soviet KE Vorosilov dan Pejabat Tinggi Uni Soviet lainnya. Beruntungnya Soviet mendukung penuh Indonesia dalam masalah Irian Barat atas dasar perlawanan terhadap kolonialisme. Tidak dengan tangan kosong dukungan Soviet ini nantinya dibuktikan dengan adanya bantuan senjata alutsista yang cukup besar terhadap Indonesia jika memang langkah perang menjadi pilihan. Dan memang setelah Jenderal AHA Nasution melakukan kunjungan ke Uni Soviet pada bulan Februari 1960 10 bulan berikutnya tepat pada tanggal 20 Desember 1960 Soviet mengirimkan sejumlah armada alutsista yang cukup besar kepada Indonesia Di antaranya Angkatan Udara mendapatkan 52 pesawat bomber 86 pesawat tempur serta 98 pesawat latih dan helikopter Angkatan Darat mendapatkan 12 kendaraan peluncur roket serta 50 meriam anti-pesawat dan Angkatan Laut mendapatkan 4 kapal perusak serta 2 kapal selam Bantuan armada ini akan terus bertambah jika memang perang sudah di depan mata Bantuan ini tidaklah gratis Indonesia melakukan jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar USD dengan persyaratan pembayaran jangka panjang Setidaknya dukungan Soviet ini menjadikan Soekarno yakin jika nantinya Indonesia akan berhasil merebut irian barat hanya saja diplomasi dengan Belanda masih berjalan alot dengan begitu Soekarno melancarkan cara lain untuk menekan Belanda yakni dengan upaya ekonomi hal ini dilakukan sejak bulan Desember 1957 yang mana Indonesia melancarkan pemogokan buruh terhadap perusahaan Belanda menutup konsulat Belanda di Indonesia dan mengambil alih perusahaan perusahaan Belanda bahkan pada tanggal 16 April 1958 Presiden Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia menasionalisasikan setiap perusahaan Belanda di bawah penguasaan pemerintah Republik Indonesia sebanyak 700 perusahaan Belanda yang berupa pabrik pertambangan perkebunan dan bangbang milik Belanda kini diambil alih seluruhnya oleh Indonesia Lantas apakah Belanda diam saja dan apa langkah Indonesia selanjutnya Perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah irian barat berjalan alot pihak Belanda berusaha mengelur waktu dan terus-menerus menggaungkan propaganda anti-Indonesia di bumi Papua Lebih dari itu sebenarnya sejak tahun 1950-an Belanda dengan gencar mendirikan beberapa partai pro-Belanda guna meyakinkan dunia internasional bahwa Belandalah yang layak memberi kemerdekaan irian barat bukan Indonesia Bahkan pada awal tahun 1961 Belanda bersama partai-partai Papua pro-Belanda mengadakan pemilu legislatif di irian barat manifesto politik yang diprakarsai partai pro-Belanda ini menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya pertama Papua Barat sebagai nama baru negara irian barat kedua bintang kejora sebagai simbol Papua dan digunakan sebagai bendera nasional Papua Barat dan yang ketiga Hai Tanahku Papua sebagai lagu resmi kebangsaan Papua Sekali lagi orang-orang Papua yang tergabung dalam partai pro-Belanda ini nantinya akan bertransformasi sebagai organisasi Papua Merdeka atau OPM Tidak berhenti di situ pada tanggal 11 Oktober Belanda membentuk Komite Nasional Papua dan pada tanggal 1 Desember 1961 Belanda mengibarkan bendera bintang kejora sejajar dengan bendera Hollandia Disitulah Belanda berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi Papua pada tahun 1970 dan sejak itulah propaganda anti Indonesia lebih ditingkatkan melihat kondisi ini tentunya Indonesia tidak tinggal diam pada tanggal 11 Desember 1961 dalam sidang kabinet Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi memutuskan mengaktifkan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional atau Depertan yang bertugas mengerahkan seluruh potensi nasional dalam pembebasan Irian Barat dalam sidang pertamanya Depertan merumuskan dibentuknya Komando Operasi Tinggi atau Koti Pembebasan Irian Barat dan konsep Operasi Trikomando Rakyat atau Trikora dan pada tanggal 19 Desember 1961 di alun-alun utara Yogyakarta di depan ribuan rakyat Indonesia Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan Operasi Trikora pertama gagalkan pendirian negara Irian Barat kedua kibarkan bendera merah putih di Irian Barat dan yang ketiga bersiaplah untuk mobilisasi umum yang mencakup seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari imperialisme Belanda Komando saya dengan tegasnya gagalkan seluruh rakyat Indonesia gagalkan pendirian negara Papua itu Apa Komando saya lagi seluruh rakyat Indonesia ibargan bendera sang merah putih di Papua di Irian Barat itu Tegas saya memberi Komando ini gagalkan negara Papua itu Lebih dari itu pada tanggal 2 Januari 1962 berikutnya Presiden Soekarno memutuskan terbentuknya Komando Mandala yakni gabungan dari Angkatan Udara Angkatan Laut dan Angkatan Darat Indonesia yang dipimpin oleh Maijen Soeharto Dengan begitu operasi Tri Komando Rakyat atau operasi Tri Kora akhirnya dilancarkan Kini Indonesia sudah berbeda dan kini Indonesia mulai bersikap ofensif dan sudah siap untuk melancarkan konfrontasi terhadap Belanda Menanggapi hal ini Belanda tidak tinggal diam Belanda mengirim kapal induknya HMS Karel Dorman kapal-kapal perusak serta pesawat-pesawat tempurnya di sekitar Irian Barat Militer Indonesia juga demikian Maijen Soeharto juga mengerahkan seluruh armada yang ada serta ribuan pasukan ke Makassar sebelah barat Irian Barat Dengan demikian perang terbuka antara Indonesia dengan Belanda dapat meletus kapanpun dan pada faktanya perang sudah di depan mata Kita mundur sebentar ke tahun 1961 Sejak masalah Irian Barat mulai menjadi pusat perhatian dunia kondisi ini membuat Presiden Amerika John F. Kennedy khawatir Jika masalah ini berlarut-larut akan menjadi peperangan yang bisa saja mengancam stabilitas keamanan Asia Pasifik Ditambah lagi kekhawatiran AS akan campur tangan Uni Soviet mengingat jika hal itu terjadi eksistensi Amerika dalam perang dingin terancam Sejak itulah Presiden John F. Kennedy mulai meninggalkan kebijakan netral pasif yang dilakukan oleh Eisenhower sebelumnya Oleh karenanya Amerika mulai berniat ikut campur Semuanya dimulai dengan memainkan peran sebagai mediator dalam setiap negosiasi antara Indonesia dan Belanda Pada tanggal 23 April 1961 misalnya Presiden Kennedy mengundang Presiden Soekarno ke Amerika untuk memperbaiki hubungannya dengan Indonesia dalam diplomasi personal Tak mau kehilangan kesempatan ini Soekarno pun mendatangi undangan Kennedy Saat mereka bertemu Soekarno mengungkapkan bahwa militer Indonesia telah siap untuk menyerang Belanda Kesiapan ini telah didukung penuh dengan alutsista yang didapatkan dari Uni Soviet Menanggapi hal ini Presiden John F. Kennedy menawarkan diri untuk menjadi penengah di tengah konflik antara Indonesia dan Belanda Amerika meminta Indonesia agar tidak menyikapinya dengan kekerasan atau bahkan peperangan Disinilah Indonesia akhirnya mampu memainkan kartu asnya yakni dukungan Amerika Dengan begitu Amerika maupun Soviet kini telah berpihak kepada Indonesia Soekarno pun mulai memanfaatkan situasi ini dengan mendekati sekutu-sekutu Amerika agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika perang terjadi Di lain sisi sebagai bukti atas keberpihakan Amerika pada pertengahan Desember 1961 Kennedy berkirim surat kepada Jan de Kouai Perdana Menteri Belanda agar pemerintah Belanda segera menyelesaikan masalah Irian Barat dengan jalan damai Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 1962 AS mendesak PBB agar segera mengambil tindakan dan berperan aktif untuk mencari solusi atas sengketa Irian Barat Namun Indonesia hilang kesabaran sehingga Soekarno mengumumkan adanya konfrontasi dengan Belanda dalam satu operasi besar yakni operasi Trikora sebagai responnya Belanda pun mengerahkan armada perangnya ke Irian Barat dan perang kini benar-benar sudah di depan mata tanggal 19 Desember 1961 Presiden mengeluarkan perintah kepada seluruh rakyat Indonesia yang terkenal sebagai Trikora atau Trikomando Rakyat Dengarkan saudara-saudara tegas saya memberi komando ini gagalkan negara Papua itu ibarkan benyara sang merah putih di Irian Barat dan siap sedia akan dateng yang mobilisasi umum mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman impian di Belanda Setelah Presiden Soekarno mengumumkan akan adanya mobilisasi umum dalam operasi Trikora seluruh persiapan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akhirnya dilakukan Komando Mandala pimpinan Maichen Soeharto ini mengerahkan 13.000 tentara 7.000 penerjun payung serta 4.500 marinir seluruh pasukan baik dari AURI ALRI serta Angkatan Darat Republik Indonesia diperkuat dengan alutsista yang cukup besar diantaranya 50 helikopter Mi-4 dan Mi-6 30 pesawat jet Mi-G-15 59 pesawat pemburu sergap Mi-G-17 dan Mi-G-19 20 pesawat pemburu supersonik Mi-G-21 12 kapal selam kelas Whiskey puluhan korvet dan 1 buah kapal penjelajah kelas Ferdlov atau KRI Irian dari jenis pesawat pengebom terdapat 22 pesawat pembom ringan Ilusin IL-28 dan 26 pesawat pembom TU-16 sementara dari jenis pesawat angkut terdapat 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan AQ-14 6 pesawat angkut berat buatan Uni Soviet dan juga termasuk 10 pesawat angkut berat jenis C-130 Hercules milik Amerika Serika dari sini kita mengetahui ternyata ada senjata milik Amerika yang digunakan dengan kata lain Amerika dengan diam-diam memberi bantuan alutsista kepada Indonesia Menariknya, ribuan pasukan sukarelawan Soviet juga ikut serta dalam misi ini Lebih dari itu strategi untuk menyerang Belanda di Irian Barat sudah disusun oleh Panglima Mandala Majen Soeharto Di antaranya pertama tahap infiltrasi atau penyusupan Penyusupan ini rencananya dilancarkan sampai akhir 1962 Kedua tahap eksploitasi Rencananya akan dilancarkan pada awal 1963 dengan mengadakan serangan terbuka dan yang ketiga adalah tahap konsolidasi yang rencananya dilancarkan pada awal 1964 yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat Puncak serangannya akan dilancarkan pada tahap infiltrasi dengan melakukan serangan amfibi Operasi dengan 16.000 pasukan dengan kekuatan 100 kapal perang ini merupakan operasi terbesar setelah Operasi The Day Untuk melancarkan operasi pada tanggal 12 Januari 1962 ribuan pasukan Auri dan Alri bergerak ke pangkalan militernya yakni di sekitaran Kepulauan Ambon dan Maluku serta Pulau Gorom Dari sana mereka berhasil menyusup dan mendarat di Fakfak Irian Barat Tanpa sepengetahuan pasukan Belanda mereka terus masuk jauh ke pedalaman Irian Barat dan disanalah mereka melakukan sabotase dan penghancuran objek-objek vital milik Belanda Hanya saja tak lama setelah itu pertempuran yang tidak terduga terjadi yakni pertempuran Laut Aru 15 Januari 1962 di sekitaran Laut Arafuru Maluku tiga motor torpedo bot Alri yang terdiri dari KRI Macan Tutul KRI Macan Gumbang dan KRI Harimau melancarkan operasi rutin atau pengintaian Hanya saja ternyata mereka telah diamati oleh Angkatan Laut Belanda yang tengah berpatroli Tepat pada pukul 00.15 tengah malam di angkasa setinggi 3.000 kaki tampak dua pesawat terbang Firefly dan Neptune yang tidak berlampu melintasi formasi patroli Alri Sementara itu radar mendeteksi adanya dua kapal musuh yang bergerak mendekat Tak lama kemudian kapal Belanda itu menembakkan suar yang diikuti tembakan meriam Beruntungnya tembakan itu meleset Secara tidak langsung suasana pun menjadi tegang Melihat kondisi ini Komodor Yosudarso segera mengambil alih pimpinan dan memerintahkan untuk melakukan serangan balasan Namun melihat posisinya yang terpojok Komodor Yosudarso memerintahkan agar KRI Macan Tutul yang dinaikinya serta dua kapal lainnya untuk kembali Akhirnya ketiga kapal itu pun serentak membelok 180 derajat Ironisnya KRI Macan Tutul macet dan terus membelok ke kanan Kapal-kapal Belanda mengira manuver berputar itu untuk menyerang mereka sehingga mereka langsung menembaki kapal itu Di tengah tembakan sedang berlangsung Komodor Yosudarso meneriakan perintah kobarkan semangat pertempuran Ironisnya tak lama kemudian kapal-kapal Belanda lainnya menembakkan salvo bertubi-tubi sampai KRI Macan Tutul tenggelam dari peristiwa ini sebanyak 39 pasukan termasuk Komodor Yosudarso Gugur dan 53 pasukan lainnya ditangkap oleh Belanda pertempuran ini dikenal dengan pertempuran Laut Aru setelah menerima informasi mengenai peristiwa Laut Aru Presiden Soekarno pun marah dan oleh karenanya Koti memerintahkan Komando Mandala agar operasi serangan dipercepat akhirnya setelah melakukan pengintaian Majen Soeharto memerintahkan ALRI untuk melancarkan infiltrasi dalam operasi Amfibi dengan kekuatan 16.000 pasukan puluhan pesawat tempur serta 100 kapal perang pada bulan Maret 1962 mereka bergerak menuju pangkalannya di Kepulauan Ambon dan Maluku akhirnya sekitar 10 Agustus 1962 seluruh pasukan berhasil dimobilisasi secara penuh yang rencananya pada tanggal 14 Agustus 1962 seluruh pasukan ini akan dikerahkan untuk melakukan eksploitasi atau serangan secara terbuka terhadap pusat pertahanan Belanda di Biak dan Hollandia Jayapura serangan inilah yang kemudian disebut sebagai Operasi Jayawijaya hanya tinggal menunggu perintah dari Koti mereka dengan sigap akan melancarkan serangan terbuka sebaliknya Belanda juga sudah menjaga bentengnya yang diperkuat 13.000 pasukan serta armadanya yang cukup besar hanya tinggal menunggu waktu saatnya tiba keduanya akan bertempur hebat Pada pertengahan tahun 1962 kejadian-kejadian dalam masalah Irian Barat terus berkembang dan semakin menegangkan kondisi ini tentunya membuat Presiden Amerika John F. Kennedy khawatir jika peperangan besar akan segera terjadi akhirnya pada tanggal 20 hingga 22 Maret 1962 Amerika mengadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di Middleburg Virginia Amerika Hasil dari perundingan ini Belanda mau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia setelah diadakannya penentuan nasib sendiri oleh rakyat Irian Barat Namun hal ini dibantah pihak Indonesia Indonesia menginginkan agar Irian Barat diserahkan kepada Indonesia terlebih dahulu barulah kemudian diadakan penentuan nasib sendiri otomatis usulan ini ditolak oleh Belanda menanggapi hal ini Ellsworth Banker mengajukan usulannya yang terkenal dengan proposal banker isi dari proposal ini adalah Irian Barat akan diserahkan kepada PBB selanjutnya PBB akan membentuk pemerintahan sementara sampai tanggal 1 Mei 1963 setelah itu akan diadakan penentuan nasib sendiri oleh masyarakat Irian Barat pada tahun 1969 mendatang pada akhirnya proposal banker ini pun diterima oleh kedua belah pihak dan akhirnya kesepakatan pun berhasil sebagai lanjutan dari perundingan Middleburg pada tanggal 15 Agustus 1962 diadakan perjanjian New York dari perjanjian ini diputuskan bahwa Irian Barat akan diserahkan kepada United Nations Executive Authority atau UNTEA mulai dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963 selanjutnya Irian Barat akan diserahkan kepada Indonesia secara de facto dan menjadi sepenuhnya milik Indonesia setelah kemudian diadakan penentuan pendapat pada tahun 1969 mendatang Meski status Irian Barat masih menjadi di Yure setidaknya bendera Indonesia berhasil dikibarkan di tanah Irian Barat Otomatis operasi Jayawijaya atau operasi Amfibi akhirnya dibatalkan seketika setelah kemudian Majen Soeharto menerima informasi dari Koti Presiden Soekarno Lantas Jika operasi Jayawijaya memang benar-benar dilancarkan apakah mungkin akan terjadi peperangan yang besar? Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan seiring berjalannya waktu pada tanggal 14 Juli hingga 2 Agustus 1969 diadakan Act of Rejoice atau penentuan pendapat rakyat PAPERA hasilnya menyatakan bahwa rakyat Irian Barat tetap ingin berada dalam negara Kesatuan Republik Indonesia Hasil ini kemudian dilaporkan pada Sekjen PBB Selanjutnya pada tanggal 19 November 1969 Sidang Umum PBB nomor 2504 yang memutuskan PBB menerima hasil PAPERA yang telah dilaksanakan dan status Irian Barat telah menjadi milik Indonesia secara diure kini Irian Barat telah menjadi bagian dari wilayah Indonesia sepenuhnya dari sini kita telah mengetahui bahwa perjuangan diplomasi pemerintah Soekarno yang bermain dua kaki ini telah berhasil dan tidak perlu akan adanya pertempuran panjang namun bagaimana selanjutnya lupa saya menutup sanggupan saya ini dengan memanjatkan doa kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah memberi berkat rahmat kepada seluruh bangsa Indonesia memberi berkat rahmat kepada seluruh perjuangan rakyat Indonesia ini memberi berkat rahmat kepada perjuangan rakyat Indonesia yang hebat-hebatan di segala bidang untuk memasuk keinginan Barat dalam wilayah kekuasaan negeri terima kasih sangat ironi Presiden Soekarno orang nomor satu di Indonesia kala itu yang memperjuangkan untuk mengambil tanah irian Barat tidak bisa melihat buah daripada perjuangannya sebagai presiden mengapa? kita telah mengetahui paskah terjadinya peristiwa G30S pada tahun 1965 pemerintah Soekarno mulai melemah dan pada tahun 1967 ia harus lengser dari jabatannya dan jabatan Presiden Indonesia dilanjutkan oleh Jenderal Soeharto di tangan Presiden Soeharto nasib nasib irian Barat akan ditentukan memang di masa Orde Baru satu sisi Presiden Soeharto membangun berbagai infrastruktur serta fasilitas di irian Barat namun di sisi lain irian Barat justru menjadi ladang bisnis para pejabat serta hanya segelintir orang terlebih perusahaan asing yang terus-menerus mengeruk kekayaan alam bumi Papua jika memang Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia maka selayaknya rakyat Papua diperlakukan seperti halnya seluruh rakyat Indonesia yang mana rakyat Papua juga layak merasakan keadilan sosial sesuai bunyi Pancasila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lantas apakah rakyat Papua menikmati kemerdekaan itu bagaimana kondisi Papua setelah menjadi milik Indonesia atau di masa Orde Baru terlebih setelah perusahaan yang mengeruk tambang emas tembaga dan perak setidaknya akan dibahas di episode ketiga selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati